Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Peristiwa Kuda Kepang, titik balik kembalinya budaya Nusantara. Peristiwa pembubaran paksa atraksi budaya Kuda Kepang di Medan belum lama ini sangat memuahkan. Seharusnya tidak perlu terjadi sebab slogan ini Medan Bung. Telah menjadi salah satu ciri bahwa di kota besar ketiga ini tak boleh ada yang berlagak macam-macam. Medan adalah kota yang multi etnik. Hampir semua suku Nusantara ada yang bermukim di sana. Bahkan kaum pendatang dari Arab, India, Bengali, Tamil dan sebagainya. Jadi seharusnya tidak ada kelompok yang sok jago mengubarkan acara khas daerah semacam tarik Kuda Kepang tersebut. Pelaku yang lagi-lagi memanfaatkan agama sebagai nama organisasi, FUI, juga tergolong nekat dan kurang pintar. Apa mereka tidak tahu kejadian di mana ormas pengasong agama terbesar dan terperkasa di negeri ini baru saja terkapar dihajar pemerintah? Atau apakah FUI hendak berlagak ingin menghentikan posisi ormasi yang sudah dibubarkan pemerintah? Situasi dan kondisi sudah tidak sama lagi. Kini kita bukan hidup di era pemerintahan bapak-bapak yang toleran terhadap ormas-ormas pengacau negara. Era reformasi memang memberikan peluang untuk kemajuan bangsa. Sebab, di sana ada ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Tapi sayangnya, pemerintah yang tidak melakukan antisipasi malah membiarkan kebebasan itu sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Walhasil, yang terjadi di tatara masyarakat adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Bahkan, produk-produk hukum semacam peraturan bersama atau perber menteri soal pendirian tempat-tempat ibadah yang seharusnya mempermudah kaum minoritas mendirikan rumah ibadah malah justru diperalat untuk mempersulit. Bahkan, lewat aturan itu pula, ormas-romas agama menghasut warga setempat untuk melakukan penolakan atas tempat ibadah yang padahal sudah puluhan tahun berada di sana tanpa ada masalah. Bahkan, ada yang sudah memiliki izin pula. Namun, kalau ormas jaguan sudah mengarahkan telunjuknya ke arah tempat ibadah itu, nasibnya sudah di ujung tanduk. Kehadiran Presiden Jokowi diharapkan bisa mengatasi fenomena-fenomena yang berpotensi menghancurkan NKRI tersebut. Di era pertamanya, Jokowi memang tampak mengecewakan. Sebab, sepertinya hanya diam saja jika ada aksi-aksi intoleran terhadap minoritas. Mungkin itu bagian dari strategi untuk memenangkan periode keduanya ini. Bisa jadi. Sebab, di periode terakhirnya ini beliau mengatakan sudah tidak punya beban. Cukup lama masyarakat dapat menerjemahkan makna tidak punya beban itu. Namun, lambat laun hal itu sudah terbaca dengan ketegasannya memperangus ormas-ormas intoleran. Dan yang terbaru adalah diambil ahlinya TMII, salah satu aset negara yang selama 44 tahun dikangkangi keluarga cendana. Kini, kita boleh berharap di era Jokowi, negara yang berdasarkan pada UUD 1945, Pancasila, dan Penika Tunggal Ika ini sedang menata kembali jalannya di jalur yang benar. NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dipelesetkan ke istilah lain. Ormas intoleran, dengan riang mengaku sebagai pembela dan pendukung NKRI. Tapi, NKRI yang seperti apa yang mereka maksud? Hanya mereka yang tahu. Bisa saja, negara kalifah RI. Era reformasi yang kebablasan itu bukan hanya menyasar agama minoritas. Budaya-budaya Nusantara juga banyak yang mengalami tekanan dan intimidasi. Sangat sering terjadi gangguan terhadap acara-acara budaya Nusantara semacam pertunjukan wayang yang dibubarkan dengan alasan itu bukan budaya Islam, musrik, haram, dan lain sebagainya. Padahal, bukankah Wali Songo dulu menyebarkan agama lewat media wayang? Hal yang sama juga menimpa tarian khas Jawa Barat, Cahipongan, yang sudah sejak lama tidak pernah terdengar beritanya. Masyarakat pemilik budaya diduga takut mempertunjukkannya karena ditakut-takuti sebagai tidak sesuai dengan agama. Ancaman yang membawa-bawa nama agama ini sekaligus dijadikan gerombolan itu sebagai legitimasi untuk membubarkan secara paksa acara-acara tersebut. Tragisnya, ternyata bukan hanya budaya daerah dan agama minoritas yang menjadi sasaran mereka. Kelompok ini bahkan sudah berani merangsak sampai ke tempat intelektual semacam kampus perguruan tinggi. Mereka tercatat pernah membubarkan seminar tentang komunis, gender, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena di dalam kampus mereka sudah memiliki agen berupa mahasiswa atau dosen. Menyedihkan sekali ketika insan terbelajar itu sudah tidak mampu lagi menggunakan alatnya dengan baik. Lucu saja. Orang-orang sekelas mahasiswa mau saja diintimidasi pakai ayat-ayat agama oleh anggota ormas yang tingkat pendidikannya mungkin hanya SD atau SMP. Beristiwa Kuda Kepang di Medan pada Jumat 2 April 2021 lalu semoga menjadi titik balik untuk kembalinya bangsa ini kejati dirinya yang sebenarnya. Kita adalah masyarakat yang dianugerahi Tuhan dengan berbagai budaya, daerah yang sangat agung dan adiluhung. Tak seorang pun boleh melarang dan mengatasnamakan agama. Kiranya kita sadar bahwa tujuan ormas-ormas penjual agama itu hanya ingin melenyapkan bangsa ini lewat cara menjauhkan dari akar budaya. Soal apakah mereka benar-benar membawa semangat agama? Dapat dilihat dari tingkah pola dan perilaku mereka yang tidak mencerminkan alat. Seperti kejadian di Medan itu, Oknum Fui meludahi warga. Itu perbuatan yang sangat kurang baik, tidak berakhlak. Respon cepat yang ditunjukkan pemerintah atas kasus pembubara atraksi Kuda Kepang di Medan itu semoga menjadi sinyal bahwa budaya dan tradisi yang tidak berkentangan dengan norma-norma tidak boleh hilang. Apalagi hendak dihilangkan untuk memberi tempat bagi budaya Timur Tengah. Maka langkah awal pemerintah adalah mendorong agar aktivitas-aktivitas budaya lokal yang selama dua dekade ini tiarap atau mati suri kembali digalakan. Kata Rindu membaca berita tentang adanya pergelaran wayang semalam suntuk di daerah-daerah dan sebagainya. Semoga kedepannya beritanya makin semarak di media online. Tulisan panjat dari siwo.com Terima kasih dan sampai jumpa.